selamat menikmati 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 sunnah selamat menikmati 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 Maka dia Kencing Di bagian ujung masjid Di bagian Masjid, di bagian Pocoknya Karena masjidnya itu Tidak tertutup seperti ini Masjid Nabawi waktu itu Jadi terbuka lebar Dan alasnya Bukan tekel Atau keramik Bukan, tapi langsung pasir Itu alasnya Jadi sholat, sujud itu Langsung bersentuhan Dengan pasir Nah orang Arab itu Mengira itu adalah Tempat bebas Arab hadu itu mengira Menyangka itu adalah tempat bebas Lalu lalangnya orang kan Nah kemudian Dia tidak tahu Kalau itu adalah masjid Dia kencing Di bagian Pocok masjid Di ujungnya masjid Tidak disebutkan Kanan, kiri Adepan, belakang Tidak disebutkan Pokoknya di bagian Masjid itu Dia kencing Maka orang banyak Itu menghardiknya Mencelanya Memberi peringatan Kepadanya Jadi mencela Nah itu secara Otomatis Kita sendiri Kalau melihat Ada orang Masjid Masjid Kemudian kencing Di situ ya Tentu kita punya Sikap Akan Mencelah Memaki-maki Atau Menghardik Memberi peringatan Dengan keras Dengan suara Yang keras Nah dulu Sahabat-sahabat Nabi juga demikian Karena itu Dipandang Adalah Kemungkaran Kencing Di masjid itu Adalah kemungkaran Kenapa Sesuatu Yang diingkari Oleh Sariat Itu namanya Mungkar Kalau Ma'ruf Karena ada istilah Amar ma'ruf Nahi Mungkar Ma'ruf itu Sesuatu Yang dikenal Oleh sariat Sedangkan Mungkar itu Adalah sesuatu Yang diingkari Oleh sariat Tidak Dibenarkan Oleh sariat Itu namanya Mungkar Tidak sesuai Tidak cocok Dengan sariat Islam Itu namanya Mungkar Nah demikian Juga Para sahabat Yang melihat Menyaksikan Ada A'robiyun Orang Arab Baduy itu Kencing Di dalam Masjid Di bagian Tertentu Dari masjid Mereka Ramai Menegur Mencaci Menghardik A'robiyun Tersebut Itu pada Waktu A'robiyun Sedang Kencing Tapi belum Selesai Maka Nabi S.A.W. Melarang Mereka Melarang Para sahabat Artinya Biarkan Saja Projul Kencing Di masjid Biarkan Sampai Dia itu Selesai Jadi Nabi Melarang Para sahabat Untuk Mencaci Mencitir Memaki Berteriak Teriak Kepada Si A'robiyun Dilarang Oleh Nabi S.A.W. Karena Waktu Sang Kencing Dan A'robiyun Itu Statusnya Adalah Al-Jahil Bil'ilmi Bodoh Dalam hal Ilmu Tidak Ngerti Tidak Paham Tentang Masalah Toharoh Nadofah Tentang Kebersihan Tentang Kesucian Ini Orang Islam Bala Makodho Baulahu Maka Tatkala Kodho Dia Menyelesaikan Jadi A'robiyun Menyelesaikan Baulahu Akan Kencingnya Selesai Sudah Kencingnya Amaron Nabi Nabi S.A.W. Memerintahkan Yang diperintah Itu adalah Para sahabat Bukan Sini Orang Yang kecing Itu bukan Sahabat Diperintah Oleh Nabi Untuk Membawakan Apa Bidanu Bin Min Main Dengan Timbah Berisi Air Jadi Wadah Berisi Air Fa'uhri Ko Alehi Lalu Diguyurkan Alehi Atasnya Atas Bekas Tanah Yang dikencingi Oleh Mak Robiyun Tadi Tadi Ini hadisnya Hadis nomor Inten 28 Nah Jadi Dari Hadis ini Kita Banyak Mendapatkan Pelajaran Dulu Termasuk Perkara Jahiliah Yang Menjadi Adatnya Orang Arok Khususnya Arab Badui Itu Apa Al-Jafa Wal-Jahal Jadi Dari Sekitar Biat Itu Kasar Keras Bodoh Tidak Paham Kenapa Libu' Dihim Anta Al-Lumin Ma'anzal Allah Al-Rasul Itu Karena Jauhnya Mereka Dari Mempelajari Apa Yang Diturunkan Oleh Allah Kepada Roslinya Karena Jauh Dari Pengajian Karena Jauh Dari Ilmu Yang Dibacakan Al-Quran Dan Hadis Maka Seseorang Itu Akan Menjadi Keras Hatinya Akan Menjadi Bodoh Tidak Paham Terhadap Kebaikan Dan Kebenaran Maka Kalau Kita Masih Diberi Kenikmatan Bisa Ngaji Itu Adalah Nikmat Yang Sangat Besar Dibacakan Al-Quran Kita Dengarkan Dibacakan Hadis-hadis Nabi Kita Dengarkan Kita Hadir Kata Allah Benar-benar Menggunakan Takit Lakot Man Allah Adalah Dan Kot Dua 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 Huruf Dikabung Jadi Satu Lakot Itu Menunjukkan Sesuatu Yang Sangat Benar Sesuatu Yang Sesungguhnya Benar-benar Allah Memberikan Kenikmatan Kepada Orang-orang Yang Beriman Apa Kenikmatannya Kata Allah Yaitu Ketika Allah Mengutus Kepada Mereka Seorang Rasul Yang Yadlu Alayhim Ayatihi Membacakan Ayat-ayatnya Allah Wajuzabkihim Wajualimuhumul Kitabah Wal-khikmah Rasul Itu Mengajak Muslimin Untuk Suci Dari Dusa Suci Dari Sirik Bersih Dari Segala Kebodohan Dengan Apa Yu'allimuhumul Kitabah Wal-khikmah Mengajari Al-Kitab Yang Dimaksud Al-Kitab Ini Adalah Al-Qur'ah Wal-khikmah Itu Adalah Sunnah Nah Jadi Kalau Kita Ngaji Al-Qur'an Dan Sunnah Itu Adalah Penikmatan Yang Sangat Besar Dari Allah Tidak Semua Diberikan Oleh Allah Sehingga Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Juga Mengingatkan Dan Sering Kita Dengar Bahwa Inna Allaha Sesungguhnya Allah Itu La Yu'ti Sesungguhnya Allah Memberikan Nekmat Dunia Itu Kepada Orang Yang Dicintai Dan Orang Yang Tidak Dicintai Walakin La Yu'ti Din Tetapi Allah Tidak Akan Memberikan Dinul Islam Nekmat Islam Ini Ilah Lima Yuhai Bu Kecuali Bagi Orang Yang Dicintai Nah Kalau Jauh Dari Ilmu Jauh Dari Al-Quran Dan Sunnah Itu Akan Menjadikan Kebodohan Dalam Dirinya Kejahilian Nah Kalau Itu Menjadi Tradisi Atau Kebiasaan Ya Pada Akhirnya Nanti Tidak Akan Paham Mengerti Terhadap Islam Nah Termasuk Di Dalam Hadis Ini Bapain Namakan Nabi Sallallahu Wali Wasallam Fias Masjid An Nabawi Ketika Nabi Sallallahu Wai Salam Itu Berada Di Masjid Nabawi Bersama Dengan Para Sahabat Datang Tiba Tiba Seorang Akrobi Arab Badui Kencing Di Salah Satu Bagian Bagian Masjid Menurut Para Ulama Itu Donan Minhu Anahu Kalfalah Yang Menyangka Seolah Tempat Itu Seperti Sahara Tempat Yang Bebas Tempat Yang Luas Karena Apa Disitu Banyak Orang Lalu Lalang Di Masjid Itu Di Masjid Nabawi Dia Tidak Tahu Kalau Itu Ada Tempat Ibadah Tempat Yang Bersih Dari Najis Karena Kencing Itu Adalah Najis Dia Tidak Paham Kalau Air Kencing Itu Adalah Najis Akhir Dia Kencing Di Bagian Masjid Itu Maka Menjadi Perkara Yang Besar Karena Perbuatannya Bagi Para Sahabat Karena Orang Orang Seperti Para Sahabat Yang Sudah Ngaji Bersama Dengan Rasulullah Sallallahu Sallam Kencing Itu Adalah Perkara Najis Sehingga Hukumnya Bisa jadi Haram Kencing Di Masjid Karena itu Akan digunakan Untuk beribadah Kepada Kepada Allah Baunya Juga Tidak Enak Tidak Nyaman Pelakunya Juga Tidak Menunjukkan Bisa Menjaga Kesucian Dan Kebersihan Karena Air Kencingnya Itu Menempel Pada Anggota Tubuhnya Dan Pakaiannya Baunya Otomatis Sehingga Para Sahabat Di Tengah Tengah Kencingnya A'robiun Kadi Itu Mereka Menegur Rami Aumak Saling Aido Memaitu Jero Jawa Nikul Buruk Buruk Jadi Memaki Dengan Ucapan Ucapan Yang Keras Nah Ketika Itu Dilihat Oleh Rasulullah Salah Salam Sebenarnya Kalau Menurut Akal Perbuatan Para Sahabat Niku Salah Kenapa Melihat Kemungkaran Ditegur Secara Langsung Tetapi Rasulullah S.A.M. Memberikan Yang Terbaik Dari Apa Yang Dilakukan Seharusnya Dari Apa Yang Dikerjakan Sehingga Para Sahabat Dilarang Oleh Nabi Dilarang Oleh Nabi Minah Hakum An Zajri Tidak Perlu Kalian Itu Memaki Maki Dia Kenapa Karena Kalau dimaki Maki Kencingnya Belum Selesai Akhirnya Lihat Dia Tidak Tidak Merasakan Kenyamanan Kemudian Air Kencingnya Akan Kesana Kemari Bisa Jadi Kalau Lari Semburat Akhirnya Air Kencingnya Tidak Fokus Pada Satu Tempat Sehingga Mengotori Bagian Yang Banyak Dari Masjid Jadi Bagian Bagian Yang Banyak Dari Masjid Nanti Akan Terkotori Dengan Dengan Air Kencingnya Nah Kemudian Juga Orang Yang Kencing Itu Bisa Jadi Tidak Menerima Nasihat Atau Teguran Teguran Dari Para Sahabat Kenapa Lagi Nelesaikan Hajar Tidak Nyaman Diteriain Atau Pak Kalau Jangan Saya Ketinggal Lagi Dodok Deprok Misalnya Buang Hajar Ada Orang Teriak Teriak Nyaman Akhirnya Tidak Nyaman Itu Akan Menjadi Sebab Nasihat Kebaikan Kebaikan Tertolak Dari Yang Bersangkutan Tidak Diterima Sehingga Rasulullah Sallallahu Alhi wasallam Mengajarinya Melarang Para sahabat Untuk Memaki-maki Kemudian Membiarkan Rojul Akrobiun Itu Menyelesaikan Hajatnya Nah Kemudian Setelah Selesai Rasulullah Sallallahu Memerintahkan Kepada Para sahabat Untuk Membersihkan Badan Ibu Ini Cara Keluang Jangan Mengersihkan Apa sih Badan Burun Tapi Rasulullah Memerintahkan Sahabat Yang suruh Membersihkan Supaya Apa Ayutah Hiru Makan Baulihi Supaya Para sahabat Itu Mereka Membersihkan Tempat Kencingnya Nabi Kemudian Dituangkan Timba Yang berisi Air Pada Bekas Kencingnya Nah Ini Menunjukkan Bahwa Air Kencing Itu Nacis Air Kencingnya Manusia Itu Nacis Sehingga Tidak Bisa Digunakan Untuk Bersuci Tidak Juga Bisa Digunakan Untuk Berobat Jangan Kita Tiru Kebodohannya Orang Orang Yang Bodoh Berobat Dengan Air Kencing 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 Apa Berobatan Nah Diparingi Gerah Meripat Kencing Dipro Nguyuh Ditadai Bik tangan Kencing 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 Perbuatan Jahiliah Sesuatu Yang kotor Tidak Bisa Digunakan Keberubah Sesuatu Yang Najis Atau Bahkan Bermanfaat Tetapi Hukumnya Haram Tidak Bisa Dijadikan Sebagai Obat Tidak Bisa Seperti Khomer Itu Haram Tidak Bisa Dipakai Untuk Obat Tidak Bisa Cobalah Minum Khomer Satu Gelas Saja Nanti Kalau sudah Sembuh Berhentilah Dari Minum Khomer Hanya Untuk Nambah Ini Saja Katanya Berobat Dengan Sesuatu Yang Haram Hukumnya Haram Kalau Misalnya Itu Memang Bermanfaat Caranya Tidak Tepat Jadi Caranya Tidak Benar Kita Disuruh Berobat Sesungguhnya Allah Tidak Meletakkan Penyakit Ilah Kecuali Mesti Ada Obat Nya In Allah Lam Yunzil Da An Ilah Uziah Dawah Jadi Dawah Itu Tetap Akan Diberikan Obat Akan Diletakkan Kalau Ada Penyakit Setiap Penyakit Mesti Ada Obat Itu Yang Dikatakan Oleh Rasulullah Sallallahu Kita Disuruh Untuk Berobat Dengan Cara Yang Benar Menurut Syariah Nah Kembali Kepada Hadis Termasuk Memanfaatkan Kencing Kecuali Bapak Ibu Muslimin Rahimah Allah Kencing Yang Tidak Najis Nah Itu Boleh Dipakai Untuk Obat Boleh Asalkan Sesuai Dengan Petunjuknya Rasulullah Sallallahu 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 Boleh Berobat Bahkan Boleh Minum Air Kencing Yang Diperbolehkan Oleh Rasulullah Sallallahu 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 Yaitu Air Kencingnya Unta Dan Susunya Itu Itu Jadi Jadi Obat Pegel Pegel Capek Lemah Leti Lesu Itu Di Dalam Kitab Sahih Bukhari Ketika Ada Tawanan Tawanan Itu Mereka Diperlakukan Baik Oleh Rasulullah Sampai Mereka Masuk Islam Kemudian Mereka Mengadukan Perkara Bahwa Mereka Itu Dalam Keadaan Lemah Letih Lesu Kemudian Sakit Pegel 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 Mereka Mengadu Ya Rasulullah Kami Keadanya Demikian Dan Demikian Akhirnya Ditunjukkan Oleh Rasulullah Sallallahu Supaya Mereka Mendatangi Penggembala Yang Ditunjuk oleh Rasulullah Kemudian Rasulullah Memerintah Mereka Untuk Minum Air Kencing Unta Dan Minum Susunya Unta Kemudian Beberapa Hari Mereka Yakin Yang Diomongkan Oleh Nabi Mereka Minum Air Kencing Unta Kemudian Mereka Minum Susunya Unta Beberapa Waktu Kemudian Mereka Dalam Keadaan Sehat Sedia Kalah Tetapi Mereka Murta Kemudian Mereka Mengambil Gembalaan Gembalaan Di bawah Lari Dan Mereka Membunuh Penggembala Penggembala Yang Ditunjuk Oleh Rasulillah Salam Awal Hasil Mereka Dikejar Oleh Pasukan Yang Dipilih Oleh Nabi Salam Kemudian Tertangkap Mereka Ini Jejak Sejaknya Ditelusuri Para Sahabat Akhirnya Tertangkap Kemudian Mereka Dihukum Dengan Hukuman Yang Sangat Berat Hukumannya Berat Itu Apa Karena Mereka Murta Satu Karena Mereka Mencuri Dua Karena Mereka Membunuh Kalau Bunuh Hukuman Di dalam Islam Kisos Kemudian Kalau Murta Disuruh Toba Dulu Tidak Mau Toba Dibunuh Mencuri Harus Harus Dipotok Tangan Maka Hukumannya Kalau kita Baca Di dalam Hadis Riwayat Imam Bukhari Mereka Dipotok Secara Bersilang Tangan Dan Kakinya Kemudian Mereka Diseret Dilemparkan Sampai Meninggal Dunia Di Padang Sahara Kemudian Matanya Dicolok Masya Allah Hukumannya Kok Kejam Sekali Kita Melihat Hukumannya Hukum Islam Kelihatannya Kejam Kelihatan Menurut Pandangan Kita Tapi Tidak Melihat Apa Yang Menyebabkan Hukum Islam Demikian Kenapa Harus Dikisos Kenapa Harus Dipunuh Kenapa Harus Dipotong Tangannya Kalau Tidak Dihukum Seperti Itu Mereka Yang Korupsi Tidak Akan Pernah Berhenti Dari Korupsi Mereka Yang Jadi Pencuri Mereka Tidak Akan Berhenti Dari Perbuatannya Tidak Akan Kapok Mereka Yang Berzina Juga Tidak Akan Kapok Kalau Hukumannya Cuman Penjara Atau Denda Maka Islam Datang Memberikan Hukuman Yang Adil Dan Terbaik Dan Paling Aman Dan Menjamin Keamanan Karena Allah Sendiri Yang Bicara Di Dalam Al-Quran Bahwa Dengan Hukuman Ini Itu Hayatun Ada Jaminan Kehidupan Itu Kata Allah Di Dalam Al-Quran Surat Al-Baqor Tapi Banyak Dari Kalangan Kita Melihat Kejamnya Melihat Sisi Kerasnya Tanpa Melihat Dampak Manfaat Yang Ditimbulkan Dengan Sebab Hukum Hukum Islam Ketika Diterapkan Bapak Ibu Muslimin Rahimah Kita Kembali Kepada Hadis Yang Kita Pelajari Jadi Air Kencing Itu Najis Tidak Bisa Dipakai Untuk Bersuci Juga Tidak Bisa Dipakai Untuk Perubah Maka Kita Perlu Menjaga Kesucian Dari Sebab Kencing Kebersihan Dari Sebab Kencing Habis Kencing Kita Bersihkan Bisa Dengan Air Atau Isti Cemar Atau Istinja Sebagaimana Yang Sudah Kita Pelajari Nah Kemudian Anal Baula Alal Arudhi Yutoh Hiru Bi Womri Hibilma Sesungguhnya Kencing Pada Tanah Jadi Kalau Kencingnya Itu Langsung Terkena Tanah Maka Cara Mencucikannya Membersihkannya Disiram Dengan Air Jadi Disiram Dengan Air Dengan Bersamaan Itu Akan Menyeram Masuk Kedalam Tanah Nah Itu Sudah Menjadi Bersih Dan Bisa Dipakai Untuk Tempat Solah Tempat Beribadah Wala Yustarota Dan Tidak Disaratkan Nak Kelul Nak Luturok Minal Makan Ba'dah Zalika Wala Kok Belah Jadi Tidak Disaratkan Jadi Yang Habis Dikencing Ini Yang Jangan Lemai Ini Dipaculi Dipindah Tidak Pernah Cukup Disiram Dengan Air Sesudah Itu Atau Tidak Juga Sebelumnya Tidak Perlu Dipindahi Tanahnya Tanahnya Dipindah Habis Kena Kencing Tidak Perlu Cukup Disiram Dengan Dengan Air Saja Tapi Berbeda Kalau Alasnya Bukan Tanah Atau Pasir Karena Tidak Menyeram Seperti Karpet Ya Karpetnya Harus Dicuci Dicuci Harus Disiram Dengan Air Dibersihkan Disucikan Dihilangkan Baunya Atau Kalau Pakai Seperti Keramik Ini Yang Kita Biasa Solat Di Atasnya Ya Dipel Dipersihkan Sampai Hilang Baunya Kalau Solatnya Bersentuhan Langsung Dengan Pasir Bicaranya Disiram Dengan Air Tidak Perlu Dipindah Pasirnya Nah Itu Menunjukkan Dulu Di Zaman Rasulillah Salam Salam Solatnya Di Atas Tanah Ala Turok Artinya Di Atas Pasir Makanya Rasulullah Salam Juga Mengatakan Soli Ala Ardi Solatlah Kamu Di Atas Tanah Boleh Kita Langsung Solat Di Atas Pasir Kita Bikin Musolat Di Rumah Kita Alas Langsung Pasir Boleh Langsung Di Atas Tanah Kita Boleh Solat Langsung Begitu Ini Kurang Serak Gamal Seng Serak Mawam Kemudian Pelajaran Yang Bisa Kita Dapatkan Di Dalam Atas Ini Ihtiramul Masjid Watad Hiria Jadi Kita Mempunyai Bebanan Kewajiban Untuk Menghormati Masjid Dan Kesuciannya Nah Di Antara Penghormatan Kita Ketika Kita Masuk Masjid Musol Lirok Atami Sholat Dua Rokaat Yang disebut Oleh para ulama Itu Sholat Dua Rokaat Nya Adalah Sholat Akhiatul Masjid Niatanya Bagaimana Pokoknya Sholat Dua Rokaat Sunnah Itu Sholat Penghormatan Kemudian Juga Penghormatan Kita Terhadap Masjidnya Allah Ta'ala Itu Menjaga Kebersihannya Menjaga Kesuciannya Dan Juga Menjaga Kenyamanannya Dan Kerapiannya Ampun Sampailah Masjid-masjid Tidak Membuat Nyaman Kenapa Terlantol Kenapa Kelambi-kelambi Ini Tidak Masjid Cawantol Akan Pinggir-pinggir Tembok-tembok Jadi Ini Ini Buat Sejap Itu Ada Sebagian Dari kalangan Kita Ini Masjid Jemuran Jemur Di luar Masjid Kalau Misalnya Menjadi Penghuni Masjid Dijagalah Kerapian Kenyamanannya Tidak Malah Menunjukkan Pemandangan Pemandangan Yang Tidak Sedap Itu Harus Kita Jaga Kesuciannya Juga Kita Jaga Sampai Siapa Yang Mengeluarkan Dahak Di tembok-tembok Dia Yang Terkena Kewajiban Untuk Membersihkannya Jadi Masjid Dibangun Itu Untuk Dalam Rangka Beribadah Kepada Allah Ta'ala Dan Menjadi Sebab Kekusuhan Beribadah Kepada Allah Ta'ala Makanya Kita Bangun Masjid Sesuai Dengan Keperluan Saja Sesuai Dengan Kebutuhan Tidak Berlebih-lebihan Tidak Wulu Tidak Bermewah Mewah Dalam Pembangunan Masjid Karena Intinya Apa Kita Ibadah Kusuk Dan Nyaman Kemudian Yang ketiga Pelajaran Yang bisa kita Dapatkan Dari Hadis Ini Menunjukkan Bagaimana Rasulullah S.A.W. Menunjukkan Akhlakul Karimah Memberikan Petunjuk Kepada Orang Arab Hacu Itu Dengan Apa Dengan Sikap Yang Lemah Lembut Tidak Dengan Sikap Yang Kasar Pengis Atau Keras Tidak Sesudah Makanya Sesudah Menyelesaikan Kencingnya Justru Arobiyu Itu Di dalam Hatis Yang diriwatkan Oleh Imam Bukhari Si Arobiyu Itu Malah Merasa Mendapatkan Petunjuk Dari Nabi S.A.W. Itu Adalah Contoh Nabi Kepada Kita Bagaimana Kita Menyampaikan Penerapan Dinul Islam Bisa Langsung Aplikatif Artinya Aplikatif Ini Langsung Pada Praktek Ini Begini Dengan Sikap Kita Dengan Kebaikan Kebaikan Kita Walaupun Tidak Dengan Ucapan Dengan Perbuatan Yang Lemah Lembur Atau Dengan Ucapan Ucapan Yang Baik Itu Diantara Petunjuk Nabi S.A.W. Kepada Orang Yang Dihadapinya Itu Dalam Kadaan Jahil Terhadap Ilmu Tidak Mengerti Dalam Urusan Dinul Islam Tapi Nabi Yang Nabi Ngaji Ngaji Kawaan Pun Suwe Ngaji Ngaji Sekali-kali Keras Kenceng Dengan Suara Yang Tegas Keras Tidak Apa-apa Kenapa Ngaji Ngaji Nabi Ngaji Suara Banter Tidak Tersinggung Maka Maka Di dalam Riwat Imam Bukhari Di dalam Kitab Suhaehnya Orang Arobi Itu Malah Berkata Begini Allahum Erhamni Wa Muhammadan Ya Allah Rohmatilah Saya Dan Muhammad Bandar Dia Mendoakan Dirinya Dan Mendoakan Rasulullah S.A.W. Walatadhamma'ana Ahaddan Dan Jangan Engkau Beri Rohmat Kepada Salah Seorang Pun Yang Ada Di Sini Misalnya Doanya Seperti Itu Masya Allahum Ini Ini Kami Ini Khusus Ini 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 Nabi Soalnya Itu Menunjukkan Dia Tidak Senang Dengan Sikap Para Sahabat Yang Keras Ketika Menghardi Mencaci Memagi Kemudian Cara Khusus Mendoakan Allahum Marhammi Wa Muhammadan Walatadhamma'ana Ahaddan Jangan Engkau Beri Rohmat Bersama Kami Salah Seorang Kecuali Saya Dan Muhammad Saja Itu Doanya Begitu Padahal Kalau Secara Nahlar Sebenarnya Dilakukan Para Sahabat Itu Tidak Salah Tetapi Diberi Petunjuk Oleh Nabi S.A.W. Yang Lebih Baik Dari Cara Mereka Ini Pelajaran Untuk Kita Nah Sehingga Arifku Bita'li Miljahil Terhadap Orang Yang Masih Awam Terhadap Orang Yang Masih Belum Mengerti Persoalan Persoalan Dinul Islam Itu Kewajiban Kita Para Ustadz Para Mubalek Para Dahi Itu Menunjukkan Sikap Kasih Sayang Dan Lemah Lembut Dalam Memberikan Pelajaran Kepada Kepada Mereka Ini Hadis Nomor 28 Hadis Yang Terakhir Yang Selesai Satu Bab Yang Selesaikan Satu Bab Yang Terakhir An Abi Hurey Rata Radiallahu Anhu Kola Samitu Rasul Allah Sallallahu Alih Wasallam Ya Ulu Saya Mendengar Rasul Allah Sallallahu Persakda Al Fitratu Khonsul Fitrah Itu Ada Lima Apa Yang Dijadikan Oleh Allah Itu Ada Lima Fitrah Dalam Urusan Din Fitrah Dalam Urusan Kesucian Atau Kebersihan Itu Ada Lima Al Khitanu Yang Pertama Adalah Khitar Atau Sunat Wal Istihdhadu Mencabut Bulu Istihdhad Itu Mencukur Bulu Kemaluan Wakos Susharif Mencukur Beringos Wataklimul Audha Fir Dan Memotong Kuku Kuku Wanat Fil Ibit Dan Mencabut Bulu Ketia Jadi Dalam Hadis Ini Rasulullah Sallallahu Sallam Mengajarkan Kepada Kita Tentang Perkara Kebersihan Dan Kesucian Dan Ini Adalah Bagian Dari Penerapan Syariat Islam Penegakan Dinul Islam Dalam Kehidupan Sehari-hari Perkara-perkara Yang disebutkan Oleh Nabi Ini Di Dalam Riwat Imam Muslim Dari Anas Bin Malik Itu Di bawah Catatan Kaki Ada Di Waos Jadi Yang disebutkan Oleh Nabi Itu Waktunya Waktu Dalam Hal Mencukur Kumis Memotong Kuku Mencabut Bulu Ketia Kemudian Mencukur Bulu Kemaluan Itu Supaya Tidak Dibiarkan Lebih Dari 40 Hari 40 Malam Itu Di Dalam Riwat Imam Muslim Jadi Para sahabat Itu Diberi Kedetapan Waktu Oleh Nabi Salam Tidak Boleh Lebih Daripada 40 Hari Tidak Boleh Dibiarkan Jadi Batasannya Yang 40 40 hari Sesudah itu Dibercikan Dicukur Kumisnya Nah Ini Termasuk Perkara Perkara Fitroh Perkara Perkara Sunnah Kita Lihat Di Dalam Hadis Ini Ada Fitan Sunnah Sejajar Setara Dengan Sunnah Yang Lain Yaitu Al-Istihdad Mencukur Bulu Kemaluan Itu Sunnah Kemudian Dijajarkan Juga Kosusarib Itu Mencukur Kumis Wataklimul Adfar Atau Aldofir Memotong Kuku Dan Juga Mencabut Bulu Ketia Maka Termasuk Sunnah Atau Fitan Ini Sejajar Dengan Itu Tapi Sebagian Dari Kalian Kita Memperlakukan Fitan Itu Lebih Istimewa Daripada Sunnah Sunnah Yang Lain Kalau Dalam Urusan Pernikahan Aulib Walau Bisatid Adakan Walimah Walaupun Beleh Kambing Kan Begitu Kalau Pernikahan Kalau Orang Kita Pada Umumnya Walimah Itu Bermacam Macam Tidak Hanya Walimah Kurus Walimah Fitan Fitan Itu Adalah Sesuatu Yang Kecil Dari Bagian Kecil Anggota Tubuh Kita Di Ujung Kemaluannya Itu Yang Diambil Fit Atun Satu Potongan Kecil Itu Namanya Fitan Kalau Ada Walimah Fitan Kira Adil Sejajar Ada Walimatul Istihdar Walimah Khusus Sarif Walimah Taklimul Atfar Walimah Nat Vil Ibi Tapi Kan Tidak Ada Walimah Istihdar Yang Ada Walimah Hitan Istimewa Sekali Sampai Mengajakan Rekad Daya Karena Merasa Berkunyah Walimah Hitan Beleh Kambing Atau Sapi Sementara Waktu Korban Berat Untuk Berkorban Ini Kekurang Pahaman Jadi Kekurang Pahaman Ya Biasa Saja Kalau kita Hitan Ya Hitan Sajalah Anak Kita Di Hitan Malah Dianjurkan Pada Usia Tujuh Hari Beri Nama Dia Kemudian Hitan Kemudian Sembelehkan Dua ekor Gibas Kambing Kalau itu Laki-laki Anaknya Kalau perempuan Satu Itu Aja Praktis Simple Sunnah Ditunaikan Sunnah Dikerjakan Jadi Tidak Malah Rekod Yang Tidak Itu yang terjadi Di tengah-tengah Kita Jadi Kalau kita Mengikuti Sesuai Sunnah Sejak kecil Itu Di Sunnah Atau Dikitan Kemudian Istidat Itu Mencukur Bulu Kemaluan Itu Supaya Tidak Lebih Dari 40 Hari Kita Cukur Dari Depan Kubulan Wadugurun Dari Bagian Depannya Dan Belakang Semuanya Itu Dicukur Jadi Jangan Dibiarkan Seperti Hutan Karena Itu Nanti Akan Menyisakan Kotoran Kotoran Yang Tersisa Itu Tidak Akan Kuntas Kesuciannya Nanti Makanya Disunahkan Untuk Dikotong Dicukur Kami Kipun Mengkampil Alat Alat Praktis Kemudian Yang ketiga Kosus Sarif Yaitu Bagi Laki Laki Ini Tidak Ada Sunah Bagi Penekuan Karena Kebanyakan Yang Berumis Itu Adalah Laki Laki Maka Tidak Lebih Dari 40 Hari Supaya Ini Dipotong Manfaatnya Apa Di Zaman Sahabat Itu Biasa Kalau Minum Gelas Satu Gelas Satu Kemudian Bergantian Gelas Satu Bergantian Sebagian Kita Merasa Jijik Merasa Bekasih Orang Lain Bekasih Orang Lain Ternyata Rasulullah Memberikan Apa Nasehat Bagaimana Supaya Orang Lain Juga Mau Minum Bareng Bareng Menunjukkan Kebersamaan Maka Maka Pada Waktu Minum Jangan Bernafas Minumnya Di Tempat Airnya Jangan Bernafas Jadi Tidak Mengeluarkan Napas Kedalam Gelas Itu Kalau Mengeluarkan Napas Kedalam Gelas Itu Akan Menjadi Bau Gelas Kenapa Kurang Menjaga Itu Tadi Sunnah Nabi Jadi Kalau Minum Pakai Gelas Satu Berjamaah Itu Jangan Bernafas Kemudian Yang Kedua Kalau Kita Pakai Kumis Kita Punya Kumis Kumis Itu Nanti Kumis Kumis Jelas Akan Menyentuh Kepada Wadah Tadi Dan Itu Akan Menjadi Sebab Baunya Juga Tidak Enak Gelas Wadah Nah Ini Makanya Itu Diantara Hikmahnya Makanya Tidak Lebih Dari Empat Buluh Hari Empat Malam Ini Sunnah Supaya Kita Tunaikan Termasuk Menyukur Kumis Bahkan Di Dalam Hadis Yang Soheh Yang Lain Itu Diterangkan Termasuk Ini Adalah Perkara Menyelisihi Yahudi Dan Nasrani Yaitu Memelihara Jenggot Kalau Para sahabat Tidak Lebih Misalnya Segini Ada Kelebihannya Itu Dipotong Potong Sampai Di Kalau ada orang Yahudi Sampai Sampai Kalau sahabat Tidak Cukup Ini Kemudian Dipotong Itu Dipelihara Dijaga Kemudian Kumisnya Itu Diterapikan Itu Itu Adalah Perkara Sunnah Pun Sampai Mengikuti Perempuan Perempuan Yang Tidak Beriman Mbok Misalnya Wajib Begitu Kalau kita Jadi Orang Islam Sunnah Ini Supaya Kita Amalkan Tidak Ada Susahnya Amal Infiroti Ini Mendatangkan Kebaikan Memelihara Jenggot Pahala Asalkan Niat kita Adalah Mengikuti Sunnah Isin Soalnya Jenggot Warnai Putih Jenggot Warnai Putih Isin Padahal Nolak Rambut Putih Nandane Niku Tandane Pun Sepuh Kenapa Kita harus Malu Padahal Kita Tidak Bisa Menghindar Ya Mending Kita Luruskan Niat kita Mengikuti Sunnah Yang Diajarkan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Memelihara Jenggot Kemudian Merapikan Kumis Jadi Mboten Sungkan Sungkan Ini Sunnah Mungkin Pun Isin Isin Lerang Putih Jenggot Putih Pun Isin Isin Mendatangkan Kebaikan Kebaikan Yang Tidak Perlu Biaya Kemudian Yang Keempat Taklimul Adfar Sebagaimana Dilakukan Anak-anak Muda Biasanya Senang Suka Memelihara Kukunya Dibiarkan Panjang-panjang Dijaga Kemudian Dihias Nah Itu Ingkar Sunnah Nah Kita harus Senang Dengan Sunnah Maka Kuku-kuku Itu Potong Kuku-kuku Kita Bukti Kalau Kita Ini Itibak Kepada Sunnah Nabi Sallallahu Sallam Kemudian Yang Terakhir Nak Ful Ibit Jadi Kalau Kita Ada Bulu Di Lepas Nabi Bahasa Dunia Sallallahu Ketia Itu Dicukur Kalau Dicukur Itu Nanti Bertambah Lebar Makanya Disunahkan Untuk Dicabut Sunnahnya Dicabuti Nah Itu Nanti Menghambat Kalau Ini Dibiarkan Rambut-rambut Pada Ketia Itu Itu Akan Lebih Membuat Bau Itu Menyebar Baunya Lebih Kenapa Disitu Menyimpan Jadi Menyimpan Rih Yang Mustakbih Bau Yang Tidak Sedak Nah Oleh Karena Itu Sunnah Yang Diajarkan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Supaya Kita Perhatikan Kemudian Kita Penusaha Untuk Mengamalkan Ini Adalah Sunnah Infiroti Sunnah Secara Pribadi Bisa Kita Lakukan Sendiri Sendiri Amal Islam Yang Sifatnya Adalah Infiroti Bapak Ibu Muslimin Rahimah Allah Dua Hadis Yang Kita Pelajari Ini Mudah-mudahan Menjadi Tambahan Ilmu Yang Bermanfaat Set Dari Kulak Akhidi Wantan Sebelum Tidak 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 Secara Hukum Hukum Asal Wuduhnya Sah Secara Hukum Asal Wuduhnya Sah Karena Allah Tidak Melihat Secara Dohir Ya Dari Segi Adab Ya Diupayakan Karena Itu Bagian Daripada Ibadah Kita Kepada Allah Ya Sebaiknya Kita Berusaha Untuk Beradab Walaupun Secara Hukum Asal Hukum Ya Sah Tidak Ada Masalah Kalau Misalnya Seperti Itu Kemudian Selesai Keluar Lalu Sholat Sudah Sudah Tidak Apapah Kalau Kita Yang Terbaik Misalnya Kita Ingin Yang Lebih Baik Lagi Kita Perpakaian Terlebih Dahulu Kemudian Kita Beruduh Kemudian Kita Langsung Beribadah Kepada Allah Ta'ala Lintun Wata Malik Wata Nantar Kita Sisikan Untuk Mendoakan Diri Kita Dan Sudara Kita Yang Diuji Oleh Allah Dengan Musibah Sakit Dan Lain Lain Sebagainya Supaya Dimudahkan Urusannya Dilonggarkan Hatinya Dengan Kesabaran Dihempaskan Dihilangkan Musibahnya Dimudahkan Urusannya Oleh Allah Ta'ala Allah 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 Salli Ala Muhammad Wa Alhamdulillah 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 Allah Rabbana Sadib Baksa Was Antas Sifat 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 Allah 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 Sifat Marudah Minna Wa Minjami'il Muslimin Wa Ja'allahu Daurah Patakopal Minna Innaka Antas Ami'un Alim Innaka Antas Ami'un Tua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih